DIABETUS MELITUS Penyakit diabetes melitus memang tidak menular, tapi cukup berbahaya bila tidak segera diobati. Seseorang dikatakan menerita penyakit diabetes melitus bila kadar gula dalam darah lebih besar dari 200 mg per DM. Penyakit diabetes melitus disebabkan kurang aktifnya produksi hormon insulin dari sel kelenjar Langerhans dan organ pankreas. Kondisi tersebut terjadi karena menyusutnya jumlah sel penghasil hormon insulin. Namun, ada pula seseorang yang menerita diabetes melitus meskipun jumlah sel hormon insulin cukup. Hal ini disebabkan insulin tidak efisien dan tubuh tidak mampu mengoksidasi glukosa menjadi energi. Diabetes melitus disebabkan oleh banyak faktor seperti keturunan, penggunaan obat-obatan tertentu, pola hidup tidak sehat, dan obesitas. Penyakit diabetes melitus harus segera ditangani. Bila tidak, penyakit ini akan mengerogoti tubuh penderitanya. Ada beberapa cara untuk menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes melitus. Pertama, penderita bisa melakukan olahraga secara rutin. Kedua, penderita harus mengonsumsi makanan yang tidak memicu naiknya gula darah. Ketiga, penderita bisa mengonsumsi obat resep dokter. Bila tidak ingin mengonsumsi obat kimia, penderita diabetes melitus bisa minum obat herbal. Asal tahu saja, cukup banyak obat herbal yang memiliki hasil mengobati diabetes melitus. Salah satunya, daun kersen Daun kersen, obat herbal diabetes melitus Apakah kamu pernah melihat pohon kersen? Pohon kersen tumbuh liat di pinggiran sawah dan kebun. Pohon kersen tidak terlalu tinggi. Pohon kersen punya daun berwarna hijau, berbentuk bulat telur dengan panjang sekitar 2,5-15 cm. Sedangkan buah kersen berbentuk bulat berwarna hijau saat muda dan berwarna merah ketika matang. Daun kersen bukalah sembarang daun. Daun kersen mengandung cukup banyak vitamin dan nutrisi. Daun kersen mengandung saponin dan flavonoid. Senyawa aktif tersebut berperan untuk meningkatkan produksi insulin dalam tubuh. Hal ini yang membuat daun kersen kerap dijadikan obat diabetes melitus alias kencing manis. Untuk mendapatkan manfaatnya cukup mudah. Bahan yang dibutuhkan adalah daun kersen segar 100 gram dan air 1 liter. Cuci bersih daun kersen segar, setelah itu rebus daun kersen sampai menyisakan air 500 ml. Tinginkan air rebusan daun kersen. Kamu bisa minum air rebusan daun kersen 2 kali sehari masing-masing 1 gelas. Selain minum obat herbal daun kersen ini, kamu sebaiknya menjalankan pola hidup sehat agar kadar gula darah terkontrol. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.